halo geng, selamat datang lagi di channel cilidopinap channel yang tidak jelas yang eh apa lagi omongnya saya tahu kamu merindukan saya selama ini iya tapi tidak terbuka saya, kita omong yang terbuka saya iya tau? aduh ini kan goreng kenapa lah ini? aduh tutup begini kan aduh oh agak bagus oke ya jadi sekarang ini saya lagi di di rumah lah masih di Australia kan tidak mungkin apalagi di India heee 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 jadi tuh banyak yang bertanya-tanya kesiliat kapan episode 4 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 kesiliat kapan vlog baru kapan keluar lagu baru saya pusing sumpah ketika saya baca di komen-komen youtube itu kasih lihat kapan episode 4 kapan ini kapan ini kapan ini kapan ini kapan ini kapan ini kapan itu kapan itu saya sayang sekali kamu semua sumpah kenapa? karena saya sibuk selain sibuk juga eee banyak kerjaan yang istilahnya menumpuk lah karena kemarin itu saya buat kami buat film itu karena ada corona tuh jadi hmm tidak tahu buat apa di rumah jadi buat film dari sekarang mungkin lagi sibuk dan juga eee semua teman-teman semua kru semua pemain-pemain filmnya ada sibuk dengan eee kerjaan masing-masing dengan dia punya schedule nya masing-masing jadi kita tidak bisa memaksakan waktu oke tapi tenang saja episode 4 itu sudah syuting 40% jadi tinggal sedikit lagi tinggal sedikit lagi untuk finishing dan setelah itu di edit ya selesailah seperti itu eee oh ya terus eee saya mau ngomong soal eee mengapa di episode 3 itu bagian skin eh skin bagian scene nya tongmak yang no plan plan hot no plan plan itu pokoknya tiba-tiba jadiin aja itu eee dia punya back sound nya itu kena copyright jadi terpaksa saya harus hapus kenapa? karena itu saya di strike disitu jadi mau tidak mau ya harus ganti back sound nya untuk menyelamatkan youtube nya begitu aduh nah itulah alasannya nah terus banyak pertanyaan-pertanyaan lagi dan saya lupa baca bukan lupa baca sih baca tapi kurang ingat saya bagaimana membaca karena hp ini saya gunakan untuk vlog juga i have no camera tidak ada kamera jadi apa bagaimana begitulah nah terus eee eee tentang kisi-kisi di episode 4 nah mau tahu tentang kisi-kisi di episode 4 dong episode 4 itu nanti bercerita tentang nungguin ya hahaha pokoknya episode 4 itu lanjutkan dari episode 3 lah nanti dijelaskan mengapa Rusty seperti itu di episode 3 nya mengapa dia berselingkuh mengapa dia seperti ini seperti itu seperti itu pokoknya lihat saja nanti lah itu sekadar istilahnya spoiler saya kasih spoiler sedikit itu nah terus eee oh ya eee mungkin ini kedapa beberapa eee minggu atau mungkin bulan kedapa saya akan buat lagu-lagu dulu soalnya kami lagi sibuk semua lagi sibuk editor kami sekarang lagi di Labuan Bajo terus pada hujan pictures itu dia lagi eee syuting kakaknya lagi menikah ketian menikah terus eee ada teman-teman lagi yang juga ikut bersamanya seperti portas tongmak juga jalan jadi ya bagaimana ini kan sekedar mengisi sak sekedar menyapa teman-teman saya tahu karena teman-teman merindukan sekali saya ya tau saya tahu sekali tidak terbuka oke oke yo jadi gengs eee saya lanjut lagi di tempat yang agak aman lah yaitu di mana ya betul sekali kandang babi lihat belakang ini babi saya ini sudah besar setelah 16 ekor kemarin mati semua kerana penyakit terus kasa pihara baru lagi sial betul eh kamu mau se-vlog juga tempel engkau baru ini lagi ya babi saya ini emang dia memang biasa begini dia rada-rada narsis juga ini sudah disetting memang kau tahu berdiri 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 kepala batu sekali kita omong nah jadi geng saya sengaja kesini kenapa karena menghindari keributan di dalam ruangan tadi macam tadi kita sementara buat vlog om ada masuk apa segala macam itu pusing lah pokoknya vlog ini dinamakan vlog tidak jelas muka tidak jelas ekonomi lagi lebih tidak jelas eh mau jadi apa ya ini sekedar saya menyapa kalian semua kenapa karena saya tahu kalian yang merindukan saya yang tidak ada bc yang di belakang yang malah terbelakang ya oke ya jadi sekalian kita masuk ke lokong lain jadi ini namanya labu labu jepang jadi ini namanya labu jepang merupakan tanaman endemik artinya tanaman khas dari sini tadi saya berikan ini kepada babi-babi ya kan lihat ini besar-besar tapi mungkin daer lain mungkin biasa bikin sayur kan disini kasi babi lah soalnya makanan begini ya so tahu enak sih tapi babi lebih cus luk makan nanti setelah ini kita bongkar-bongkar saya punya studio dalam saya tahu kalian semua pasti merindukan ya tuh kalau begitu tunggu saya di nanti tunggu saya di studio oke jadi geng sini saya tetap dari pasar beli baju asap anak saya harus cuci dulu kerasa diberi tugas oleh may tua abas kacau sebentar abasah cuci sejak cuci baju sendiri aduh aduh mata sendirik cuci baju sendiri cuci baju sendiri berdua bersama berdua bersama ay 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 Terima kasih telah menonton! 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 Okay? I love you all! Mua! I love you all! I love you all! I love you all!